dan penutup lampu mengerikan yang terbuat dari kulit tahanan yang mati menjadi bukti mengerikan akan kebejatannya. Setelah perang, keadilan akhirnya menimpa Irma. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung pada usia 22 tahun. Bahkan, dalam menghadapi eksekusi yang akan datang, dia tetap tidak menyesal. Malam sebelum kematiannya, dia dengan menantang menyanyikan lagu-lagu Nazi, sebuah pengingat akan kesetiaannya. Dan ketika pintu jebakan terbuka di tiang gantungan, dia berteriak, Senel, sebuah bukti terakhir atas kekejamannya yang pantang menyerang. Irma Gress, Hiena Auschwitz, akan selamanya dikenang sebagai simbol kejahatan manusia, yang paling gelap. Warisannya menjadi pengingat akan kekejaman yang dilakukan selama Holocaust.